Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa Majulai Jabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam keberkahan barokatul Muhammadiyah Kita memasuki bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung Marilah kita persembahkan sebaik-baik pateha dan celawat Di malam Jumat pertama yang mulia di bulan yang mulia ini yaitu bulan haji Kepada Nabi Besar SAW Junjungan yang amat kita cintai bersama seluruh keluarganya Juga para zuriyahnya, para leluhurnya yang suci Kura para Nabi, para Rasul, orang-orang soleh, syuhadak Para ulama al-muklisin, wal-muhidin, bin Muhammadin wa'ali tohirin Terkhusus kepada guru-guru yang kita cintai Lebih khusus lagi kepada Allahyarham, Buma, Ustaz Jalal, serta Bunda Syaitu Sina Lapsi, Syaitu Skafal Juhri, Syaitu Skaib Asgaf Dan seluruh ustad-ustad maupun guru-guru yang kita cintai Pula kepada kedua orang tua kita Kita sebutkan nama mereka masing-masing Seluruh handai tolan kita Dan seluruh kaum mu'minin dan mu'minat Yang mencintai dan berusaha untuk mengikuti Kanjeng Nabi SAW dan keluarganya Sampai akhir hayat Baik yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kita Al-Fatihah, Tasbidu, Salawat Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijinkan Akhir Sekali lagi mengucapkan selamat Memasuki Bulan Jul Hijah Bulan yang sangat mulia Dimana tanggal satunya adalah Ya'umul Mawadda Hari pernikahan Nabi SAW Sayyidah Ma'as-Sahra Salamul Alaihah Dengan Imam Ali Karomallahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada Al-Ali seraya ruku Dan tentu Yang tidak kalah besar Yang sangat besar Adalah peristiwa haji Yang diperingati oleh seluruh Kaum muslimin di dunia Yang berpuncak pada Hari Arafah Awamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan Mudah-mudahan Allah memberikan taufik pada kita semua Dan seluruh keluarga Untuk memperoleh keberkahan Ampunan Kasih sayang Allah Taufik dan hidayahnya Termasuk orang-orang yang Beroleh keberkahan dan kasih sayang Allah Di bulan haji Yang sangat mulia ini Al-Fatihah Tasbihku Salam Allah Mas'alaikum Muhammad Wa'ali Muhammad Allah Mas'alaikum Kejinkan saya Membuka Kajian hari ini Dengan Mengenang secuplik kisah Karena ini masih Dalam suasana satu Zulhijjah Saya ingin Mengutip secuplik kisah Mengenai Seki-segi Yang mungkin jarang Dipicarakan orang tentang Baju pengantin Sayyidah Asahra Salamullah Alaihah Riwayat ini dinukilkan oleh Ibnu Al-Jusi Dari ulama kalangan Al-Sunnah wal-Jamaah Dan ulama besar Saya akan bacakan Saya kutip dari Buku tulisan dari Profesor Dastegib Rasul Sallallahu alaihi wa'ali Wasalam Membelikan sebuah Sebuah pakaian untuk As-Sahra Salamullah alaihah Pada saat Pernikahannya Sayyidah Fatimah As-Sahra Salamullah alaihah Telah mengenakannya Pada malam Pertamanya Di tengah jalan Dalam kurung Dalam riwayat Ibnu Al-Jusi Di rumah Imam Ali Karom Al-Wajah Wasalamullah alaih Tutup kurung Datanglah seorang Peminta-minta yang Meminta darinya Sebuah baju Maka Sayyidah Fatimah Memberikan Baju barunya itu Untuk orang tersebut Dan mengenakan Baju lamaknya Jadi Pakaian pengantin Sayyidah Sahra Salamullah alaihah Yang penuh berkah Disedekahkan beliau Diberikan beliau Kepada Seorang Peminta-minta Besokan harinya Rasulullah Sallallahu alaih As-Salam Datang Dan tak melihat Pakaian itu Dia lalu bertanya Kepada Fatimah Salamullah alaihah Tentang apa yang terjadi Fatimah pun Menceritakannya Kanjeng Nabi Sallallahu alaihah As-Salam Bertanya kepadanya Mengapa Engkau tidak Memberikan Baju lamamu Fatimah menjawab Wahai Ayah Saat Peminta-minta itu Datang Anda Memberinya Baju Anda Satu-satunya Dan Anda Menutupi Dalam kurung Diri Anda Tutup kurung Dengan Kain petas Ini Cuplikan Kisah Tersebut Kemudian Disini Dikutip Surat Al-Asab Ayat 21 Kelihatannya Tidak Dijelaskan Dengan Lebih Detil Tapi Ada kemungkinan Ini yang Mengucapkannya Adalah Ada kemungkinan Juga tidak Karena di buku ini Kurang jelas Surat Al-Asab Ayat 21 Sesungguhnya Telah ada Pada Rasulullah Itu Suri teladan Yang baik Bagimu Quran Surat Al-Asab Ayat 21 Dan dalam Riwayat lain Sayyidah Fatimah Assalamuala Alayha Berkata Saya ingin Mengamalkan Ayat ini Yaitu Surat Ali Imran Ayat 92 Kamu Sekali-kali Tidak Sampai Kepada Kebaikan Sebelum Kamu Menafkahkan Sebagian Harta Yang Kamu Cintai Sesuai Riwayat Ibnu Al-Jusi Jibril Turun Pagi Itu Dan Berkata Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa'ala Salam Allah Mengucapkan Salam Kepada Anda Dan Kepada As-Sahra Dan Ia Berkata Kami Akan Memberinya Apa Yang Ia Ingin As-Sahra Salam Atasnya Berkata Saya Tidak Menginginkan Kecuali Hidmat Kepadanya Dan Senantiasa Rahmatnya Di Darussalam Kedua tanganku Maka Angkatlah Wa'i Fatimah Dalam kurung Wa'i Fatimah Tutup kurung Kedua tanganmu Cuka Lalu beliau Sallallahu Alayhi Wa'ala Sallam Berdoa Ya Allah Ampunilah Umatku As-Sahra Salam Alayhi Berkata Amin Maka Turunlah Wahyu Aku Membawa Kabar Gembira Kepadamu Bahwasannya Allah Telah Mengampuni Orang-orang Yang Mencintai As-Sahra Dan Orang-orang Yang Mencintai Keturunannya As-Sahra Berkata Aku Meminta Dari Allah Catatan Atas Kekhususan Perkara Ini Tiba-tiba Sepotong Sutra Turun Yang Diatasnya Dengan Pena Kekuasaan Dalam Kurung Kola Mulqudrah Kutup kurung Tertulis Ayat Kataba Ala Nafsihi Rahmah Surat Al-An'am Ayat 12 Ia Telah Menatapkan Atas Dirinya Kasih Sayang Maka Bersabda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Letakkan Ini Di Kain Kafan Ibn Al-Juzi Menuturkan Salah Satu Yang Telah Diwasiatkan As-Sahra Salam Alayhi Kepada Ali Karam Al-Juh Salam Alayhi Adalah Agar Ali Salam Alayhi Meletakkan Potongan Sutra Ini Di Kain Kafannya Fatimah Salam Alayhi Berkata Pada Hari Kiamat Ketika Jilatan Api Menjulur Saya Akan Keluarkan Catatan Ini Dan Saya Selamatkan Para Pecinta Saya Dengan Wasilahnya Subhanallah Walhamdulillah Walailaha Inallahu Walau Akbar Walha Khaula Walha Khaata Billahi Al-Ali Al-Azim Walhamdulillah Iroh Al-Alamin Allahumma Salih Al-Muhammad Sekali Selamat 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 Memasuki Bulan Haji Selamat Memasuki Bulan Mawadah Imam Ali Saitah Sahra Selamat Memasuki Bulan Kebahagiaan Keluarga Nabi Mudah-mudahan Kita Semua Telah Berolah Syafaat Kanjir Nabi Sallallahu Alayhi Salam Dan Keluarganya Melewati Saitah Sahra Salam Alayhi Para Pemirsa Majulai Jabi TV Yang Mudah-mudahan Senantiasa Malam ini Malam Satu Juli Esok Esok hari Adalah Satu Juli Hijabi Yang kita Cintai Berusia Genap Dua Dua Tahun Dua Dua Tahun Itu Usia Mahasiswa Saya Yang Lulus S1 Kebanyakan Sekarang Dua Dua Tahun Jadi Ibarat Seorang Mahasiswa Hijabi Ini Sudah Pas Lulus S1 Kemudahan Jabi Ini Bisa S2 S3 Atau Melakukan Sesuatu Yang Lebih Besar Jauh Lebih Besar Menebarkan Cinta Kepada Nabi Dan Keluarganya Mencapai Visi Dan Misinya Dalam Pencerahan Pemikiran Umat Dan Memberdayakan Orang Yang Papa Memberdayakan Para Fukoro Memberdayakan Orang Yang Termarginalkan Untuk Itu Marilah Kita Kirimkan Sebaik Fatiha Dan Selawat Untuk Seluruh Guru-guru Yang Telah Menenggalkan Kita Dari Ijabiun Terutama Allah Yarham Dan Bunda Dan Seluruh Ustadz-ustad Lain Maupun Jamaah Ijabi Yang Telah Meninggalkan Kita Dan Allah Luaskan Kuburnya Dan Setiap Aktivitas Aktivitas Positif Ijabi Mudah-mudahan Pahala Disampaikan Pada Mereka Semua Dan Juga Untuk Seluruh Keluarga Besar Ijabi Yang Masih Hidup Dan Meneruskan Terlap Langkah Perjuangan Jihad Pelawan Nafsu Membangun Kebaikan Demi Kebaikan Yang Telah Diajarkan Oleh Guru-guru Kita Terutama Allah Yarham Ustadz-Jalal Yang Amat Kita Cintai Pula Mudah-mudahan Dengan Al-Fatihah Dan Selawat Ini Seluruh Yang Sakit Disembuhkan Seluruh Yang Menderita Ditentaskan Dari Teritanya Semua Yang Berhutang Ditunaikan Hutangnya Semua Yang Memiliki Hajat Dikabulkan Hajatnya Dan Allah Melimpahkan Seluruh Kebaikan Taufik Dan Hidayah Pada Kita Semua Dan Seluruh Keluarga Al-Fatihah Kasbidu Salamat Allah 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 Izinkan Dalam Sisa Waktu Kajian Hari ini Kita Kembali Membahas Ma'rifatun Naf Di Dalam Kitab Risalah Al-Walaya Al-Mah Sayyid Muhammad Hussein Disini Mengutip Sebuah Ayat Yang Menarik Dari Surah Ayat Salat Allah Al-Wa'ala Fikir Alaikum A'udhu Billahi Minasyait Alaikum Anfusakum Layaburukum Mandol Izzah Tadaitum Ya Bagi Kalian Diri-diri Kalian Tidak Bisa Memberikan Mudarat Pada Kalian Orang-orang Yang Menyesatkan Pada Saat Atau Bila Kalian Sudah Mendapat Petunjuk Ya Ayat Yang Sama Ini Bahas Secara Khusus Oleh Terus Ayatullah Muhammad Fusinta Bataba'i Beliau Masih Ada Bersama Ayatullah Jawa Quran 30 Juzdikum Yang dibukukan Kalau gak salah 60 jilid Tapi baru terbukukan 30 jilid Yang bernama Tafsir Tasnim Tasnim Adalah Campuran Dari Minuman Yang diberikan Pada Abror Pada Para ahli surga Kalau tidak Kalau tidak salah Ini bisa Dibaca Di surat Mutaf Fivin Beliau Mengutip Ayat Yang sama Bismillahirrahmanirrahim Ya Ya Ayuhalladina Amanu Alaikum Anfusakum Baik orang-orang yang beriman Dalah diri kalian Ayah Burukum Mantullah Orang yang sesat Itu Tidak bisa Memberimu Mudorot Iza Tadaitum Apabila Kalian Telah Mendapat Petunjuk Hanya kepada Allah Kalian Kembali Semuanya Kalian semua Kembali Lalu Ia akan Menerangkan Pada kalian Apa yang Selama ini Kalian Kerjakan Ayatullah Jawadi Amuli Menjelaskan Ayat ini Dengan sangat Indah Bahwa Al-Mahbub Atau Al-Matluf Atau yang dicari Atau yang Dicintai Yaitu Allah Itu Tidak Tertutup Tidak ada hijab Sama sekali Ya Jadi Kalau seseorang Tidak bisa melihat Allah Dengan mata hatinya Tidak bisa Merasakan Kehadiran Allah Dengan mata Hatinya Maka Maka Itu Adalah Karena Diri Kita Sendiri Yang Buta Ya Beliau Menganalogikan Jika Jika Ada dua orang Berdekatan Yang satu Buta Yang satu Melihat Yang buta Yang buta Bisa Tidak Menyadari Keberadaan Yang melihat Padahal Yang melihat Itu Sangat dekat Dengan dirinya Jadi Ayat ini Mengingatkan Kita Bahwa Kembali Kepada Riwayat Yang sangat Terkenal Man Arofa Man Arofa Nafsah Arofa Arofa Atau Dalam Riwayat Lain Man Arofa Nafsah Bakot Arofa Arofa Barang siapa Mengenal Dirinya Maka Telah Mengenal Tuhannya Jadi Ma'rifatun Nafs Berdasarkan Ayat ini Adalah Jalan yang Paling Pasti Untuk Mengenal Allah Kalau kita Merenungi Sekilas Dari Ayat ini Lebih Dasat Lagi Ada Sebuah Keadaan Dari Orang-orang Yang Beriman Yang Dia Tidak Akan Lagi Terpengaruh Oleh Orang Yang Sesat Tidak Terpengaruh Oleh Orang-orang Yang Ingin Menyesatkan Semuanya Ya Pada Saat Orang Itu Telah Telah Mendapat Bertunjung Jadi Orang Yang Mengenal Dirinya Allah Akan Turunkan Cahaya Dan Dengan Cahaya Itu Insya Allah Allah Akan Melindunginya Sehingga Dia Akan Berjalan Di Jalan Walaya Dia Akan Berjalan Di Jalan Kurbah Lalu Kedekatan Pada Allah Ta'ala Mudah-mudahan Allah Memberikan Kita Kekuatan Untuk Mengenal Diri Kita Kembali Kepada Bahasan Kita Dari Hadis Yang Disampai Imam Jafar Asyadik Salam Allah Kepada Unwan Al-Basri Ini Masih Dengan Ma'rifat Unnafas Bersabda Kepada Unwan Al-Basri Olaya Apa Abdillah Esal Ilmu Bita Al-Lumi Wa Nurun Yakuk Ufiqol Bimayurid Ini sudah pernah Kita bahas Inna Mahu Nurun Yakuk Ufiqol Bimayurid Dullahu Tabarok Wa Ta'ala Ayah Diahu Fa'in Arotal Ilma Fatlub Awalan Finafsik Haki Kotal Ubudiyah Ya Jadi Secara Maknawi Ini Imam Ja'far Assalamuala Menjelaskan Bahwa ilmu Itu Tidak bisa Diperoleh Dengan Belajar Tapi Ilmu itu Hakikatnya Adalah Cahaya Nah ini Menurut Pemahaman saya Kalau orang Sudah Peroleh Cahaya Inilah Maka Keadaan Layadur Rukum Mandola Idhat Tadaitum Ini Tercapai Bisa Memberimu Dorot Kepada Kalian Orang-orang Yang Menyesatkan Atau Orang-orang Yang Sesat Bila Kalian Telah Mendapat Petunjuk Ya Dari Allah Dan Bagaimana Untuk Memperoleh Cahaya Dari Allah Disini Jelas Beliau Menasihkan Pada Ulman Al-Wasri Dan Tentu Pada Kita Insya Allah Untuk Mencari Pada Diri Kita Masing-masing Digunakan K Jadi Move On Daripada Orang Lain Daripada Diri Kita Masing-masing Hakikat Ubudiyah Ya Nah Kemudian Dalam Pembahasan Kita Yang Lalu Kita Sudah Bahwa Ulman Imam Jafar Asyadik Salam Allah Apa Itu Hakikah Ubudiyah Hakikah Ubudiyah Dan Dijelaskan Oleh Imam Jafar Asyadik Salam Allah Ada Tiga Mana Yang Pertamanya Hamba Itu Sudah Tidak Melihat Pada Dirinya Dari Apa Yang Dianudahkan Allah Pemilikan Sudah Tidak Punya Pemilikan Sama Sekali Karena Mbak Itu Pemilikan Apapun Dan Ia Melihat Harta Itu Adalah Harta Allah Ia Akan Meletakkannya Dimana Saja Yang Allah Perintahkan Harta Itu Diletakkan Dan Ini Adalah Satu Dari Tiga Kekat Hubudiah Yang Sedang Dalam Pembahasan Kita Yang Dalam Kisah Tadi Dicontohkan Dengan Sempurna Oleh Sayyidatun Isayil Alamin Putri Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Sayyidat Fatima Asahra Salam Allah Alayha Berkenaan Dengan Baju Pengantin Pemberian Baju Pengantin Pada Peminta Minta Wasallallahu Allah Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad Mudah-mudahan Kedian Yang singkat Ini Memberikan Keberkahan Bagi Kita Semua Seperti Biasanya Marilah Kita Kirimkan Pahalanya Pada Para Kekasih Hati Alayha Salam Dan Keluarganya Yang Suci Dan Keturunannya Dan Para Leluhurnya Para Nabi Para Ambiya Para Syuhada Para Sukrin Para Setikin Pada Para Guru Kita Juga Terutama Allah Yerham Huma Usha Jalan Beserta Bunda Mudah-mudahan Allah Selantai Selawaskan Para Guru Kita Yang Lain Juga Kedua Orang Tua Kita Semua Orang Yang Kita Cintai Melewati Kajian Yang Penuh Berkah Di Bulan Dulijah Yang Penuh Berkah Ini Semua Yang Berhutang Ditunaikan Hutangnya Semua Hajat-hajat Kita Disampaikan Semua Yang Sakit Disembuhkan Allah Ya Ra'ufu Ya Rahim Semua Yang Kesulitan Dihilangkan Kesulitannya Dan Semua Hajat Disampaikan Allah Al-Fatiha Tasbiku Salawat Allah Musoleh Allah Muhammad Wa Ali Muhammad Allah Musoleh Allah Muhammad Terima kasih Tuhan Terima Allahumma faqa ma'amantubi Muhammadin wa alam aroh Fa'arifni fin cinani wajah Allahumma balih ruha Muhammadin Anni ta'khiyatan kasih Ratul Masalamah Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wa ma taufiki illa billah Alaihi tawakaltu Wa ilaihi unib Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh